Halo penonton, balik lagi di channel Mampir Dulu, pada video kali ini saya akan mereview sebuah HT dari Hytera, yaitu Hytera HP 568, sebuah HT DMR, Digital Mobile Radio dari Hytera. Sudah satu bulan lebih saya menggunakan HT ini untuk sehari-hari, dan bagaimana rasanya tonton video ini sampai habis. Hytera HP 568 ini adalah HT yang menggunakan frekuensi RF, atau radio frekuensi, dan dia sudah masuknya untuk kategori Digital DMR Tier 2. Hytera HP 568 ini, kategorinya sudah masuk radio mid-end, karena dia bisa digunakan fitur seperti contohnya yaitu Expedit Ranking. Nah, Hytera HP 568 ini sudah support untuk Hytera Expedit Ranking, berbeda dengan Hytera BP Series yang nggak bisa tuh untuk Expedit Ranking. Selama satu bulan saya pakai HT ini, menurut saya HT ini adalah HT DMR yang nyaman, karena bentuknya itu yang ringkes, minimalis, dan enak banget di genggaman tangan. Tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil, pas saja pokoknya di tangan. Dan HT ini tuh punya frekuensi, ada VHF dan UHF. UHF-nya itu cuma ada UHF range 400-470, untuk UHF 350-nya, dia nggak ada. Yang disayangkannya lagi, selain nggak ada UHF 3.5-nya, HT ini tuh kayak setengah-setengah gitu. Jadi dia tuh ada yang versi polosan, ada yang GPS-nya aja, ada yang Bluetooth-nya aja. Jadi nggak ada tuh yang GPS sama Bluetooth-nya langsung itu nggak ada. HT ini cuma ada pilih salah satu fitur yang mau dipakai antara GPS atau Bluetooth. Nah, kenapa saya bilang HT ini ringkes? Nah, kalau dibandingkan dengan HT Hightera PNC 380, ya kan? Hightera HP 568 ini dimensinya itu 11-12, mirip. Ukurannya sama. Perbedaannya cuma ada di antenenya aja. Lebih panjang HP 568 karena ada antenenya. Nah, jadi ini HT ya enak gitu loh. Kalau yang lain kan HT-nya biasanya tuh gede-gede untuk DMR. Nah, ini tuh pas aja gitu. Kecil, nggak bikin ribet, nggak bikin celana melorot kalau ditaruh di pinggang. HT ini terlahir dengan setengah keypad. Jadi nggak mungkin. Front Panel Programming atau FPP atau nyetting HT-nya itu dari depan layar itu kayaknya nggak mungkin. Nggak bakalan bisa juga. Karena keypad-nya cuma separuh kayak gini. Yang bisa kita program itu tombol P1, P2, P3 dan ada set key-nya yang bisa kita setting. Nah, tapi HT ini tuh kalau buat nyetting-nyetting-nya itu enak. Kenapa? Karena HT ini itu punya port USB Type-C. Dimana kita bisa tuh nyetting HT ini pakai kabel USB Type-C. Jadi nggak usah ribet-ribet kita beli kabel yang pakai pin sampingnya itu untuk nyetting. Cukup pakai kabel USB Type-C, HT ini bisa disetting. Dan bisa nge-charge juga tuh lewat port USB Type-C-nya. Jadi HT ini tuh enak dibawa kemana aja. Nggak usah ribet-ribet bawa docking chargernya. Bisa di-charge pakai powerbank, pakai chasan handphone, atau di mobil juga bisa nge-charge pakai port USB Type-C. Jadi, hmm, enak banget ini HT dibawa kemana-mana. Masuk! Om Chris, selamat pagi om. Gimana punya saya ini om, pancaran om? Oke, yang ini delta 0, bravoang-panggolok, mas rajad, yang ini delta 2, delta 2, ternyata. Mohon maaf, saya tutus sampai disitu ya? Nah, ini lagi yang saya suka dari HT-DMR-nya Hytera. Suaranya itu enak ya untuk DMR-nya. Nggak kayak orang pilot. Dan ini juga bisa kita set juga equalizer-nya untuk HT-HITRA-HT568. Ya, di Hytera seri-seri PD juga kita bisa setting equalizer-nya. Jadi suaranya itu kita mau boost mid atau treble-nya, atau kita mau bikin nge-bass itu bisa. Di Hytera-HP568 ini enak banget untuk suara DMR-nya. Lanjut, yang bikin saya suka dari HT-HITRA-HP568 ini adalah ini. Dia itu bisa program atau setting HT-nya itu pakai Bluetooth. Connect ke aplikasi Android namanya HiTool. Nah, cara masuk mode setting ke Bluetooth-nya itu kita harus pencet. Set key 2 dan PTT kita tahan sampai ada tulisan kayak begini. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa connectin tuh ke smartphone kita yang OS-nya Android, yang iOS belum ada. Nah, jadi kita bisa ganti frekuensi atau setting-setting HT lainnya itu lewat smartphone. Jadi kalau nggak bawa laptop atau nggak bawa PC, komputer untuk setting kemana-mana, pakai handphone juga bisa. Kan jadinya enak ya. Mau ganti frekuensi, walaupun nggak ada keypad-nya untuk ganti-ganti front panel programming. Tapi kita bisa gunain aplikasi untuk ganti frekuensinya. Dan banyak juga parameter yang bisa kita setting. ID-nya bisa kita ganti. Kita bisa nambahin digital atau analog channel. Rx group bisa kita bikin. Kita bisa masukin ke zone. Dan kita bisa nulis kontak juga. Jadi hampir mirip kayak CPS yang ada di versi PC-nya ya. Tapi untuk mengakses fitur HiTera HP 568 ini bisa di setting Bluetooth ini, ini kita harus nge-checklist wireless connect di CPS-nya terlebih dahulu. Oke, jadi selama satu bulan lebih saya menggunakan HiTera HP 568 ini untuk beraktifitas sehari-hari. Yang saya rasakan itu kelebihannya adalah HT ini lebih sensitif penerimaan risipnya dibandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu seri PD-series. Contohnya saya bandingkan HiTera HP 568 ini dengan PD508. Nah, ini risipnya itu lebih sensitif. Dan untuk ketahanan baterainya ini, walaupun baterainya kecil ya, cuma 1500 mAh, tapi dia lumayan awet baterainya. Nah, dan nge-charge-nya juga itu fast charging, support untuk 10 Watt. Nge-charge-nya pakai USB Type-C. Saya tes untuk standby Rx only di talk group 510 ya, yang lumayan kadang rame, kadang sepi itu tahan lebih dari 15 jam. Untuk standby monitoring aja. Dan untuk ngobrol tipis-tipis itu, transmit di powerhike, kayak 10 jam masih bisa dapet. Jadi kalau misalnya, untuk dipakai kerja 1 shift 8 jam, HT ini tuh masih aman. Dan kalau misalnya, masih kurang gitu, atau sering bercakap-cakap ya, ya tenang aja, bisa di-charge pakai powerbank. Lanjut kelebihannya itu, ya untuk nyettingnya gampang. Bisa pakai kabel Type-C, ataupun pakai aplikasi di Android. Jadi kayak Xiaomi Media Talkie, gampang untuk ganti-ganti frekuensinya. Lanjut suaranya yang enak gitu, garing gak kayak orang bindeng. Nah, itulah yang kelebihan yang saya rasakan selama 1 bulan, menggunakan Hytera HP 568 ini. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Buat saya kekurangannya itu, kalau kita mau beli HT ini. Bingung. Mau yang versi GPS, atau yang versi Bluetooth. Kenapa gak disatuin lagi GPS dan Bluetooth ada dalam satu HT ini. Tapi kalau misalnya mau beli, yang bisa setting lewat smartphone Android, ya belinya yang versi Bluetooth. Nah, jadi kekurangannya itu kita kayak kegocek gitu loh. takut salah beli, malah jadi kita fitur yang dibutuhkan itu gak bisa dipakai gitu loh. Terus, apa lagi ya? Ya menurut saya sih, gak ada ya untuk HT dipakai untuk kerja maupun HT hobi. menurut saya HT ini enak-enak aja. Dan tidak ada kekurangan yang mengganggu. Cuma kayaknya kalau salah beli aja itu yang bikinnya sek. Karena harga HT ini tuh lumayan mahal ya. di atas 5 jutaan kalau gak salah harganya itu. Jadi kesimpulannya, Hytera HP 568 ini adalah HT DMR yang enak. Enak buat dipakai kerja. Enak untuk yang hobi nge-brick. Pakai HT 568 ini. Untung nge-brick di DMR juga asik banget. Suaranya itu kedengeran jelas. Ngettingnya juga gampang. Dan bisa nge-charge pakai USB Type-C. Saran saya, kalau yang mau beli untuk hobi nge-brick, sana kemari belinya yang tipe Bluetooth aja. Supaya bisa setting pakai aplikasi HiTool di smartphone. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila kualitas videonya kurang baik. Kalau mau tanya, silahkan tanya aja di kolom komentar. Kalau gak suka videonya di dislike aja. Kalau suka di like aja. Kalau mau subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.